Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pecuang-cuang Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Sejangkir kopi harus selalu ada Untuk menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana kadang kita lihat market cap secara globalnya Teman-teman disini mengalami penurunan sebesar 1,16% Masih sama sebenarnya Masih di atas kepala 1,4 ya Ya mungkin, mungkin kalau dia masih kuat untuk mengalami penurunan Mungkin bisa nyentuh di level kepala 1,3 juga bisa teman-teman ya Sedangkan di tengah penurunan daripada market cap secara globalnya Disini ada peningkatan secara bitcoin dominance-nya Jadi bitcoin dominance ini terakhir itu kalau nggak salah Di area 51,5 kali ini berada di area 51,7 Berarti ada presentasi kenaikan 0,2% Untuk nilai value index fear in grid-nya teman-teman Disini ada penurunan juga sebesar 2 poin Karena kemarin itu berada di area 71 Kali ini berada di area 69 Walaupun masih dalam kondisi grid atau dalam kondisi masih tamak ya Tapi disini udah mulai terlihat penurunan Semoga saja sih ya Nanti sore gitu ya kan Atau siang menjelang sore udah mulai recover kembali Harapannya seperti itu Dan semoga saja Untuk kenerja daripada bitcoin bisa recover kembali Bisa merebut posisi di atas 37.500 Dan berusaha untuk ngejebol di level 38.000 kembali Semoga saja teman-teman ya Nah kali ini teman-teman kita mengacu ya Sesuai pertanyaan daripada teman-teman Bang sebenarnya penyebab daripada kenaikan Luna Classic dan USDC itu apa Karena USDC sempat ngejebol sampai ke 300%an ya Luna Classic juga naiknya cukup signifikan Apa yang sebenarnya terjadi di dalam ranah Luna Classic dan USDC Nah ini sangat menarik teman-teman Karena salah satu pemicu kenaikan yang cukup signifikan adalah hal ini teman-teman ya Kemarin perlu saya ingatkan kembali teman-teman ya Kemarin kan ada kita bahas itu bahwasannya tentang stack USDC di jaringan Luna Classic Teman-teman ya Apa bukan stack sih ya Nge-lock ya teman-teman Itu yang akan di burn itu dari tim Luna Classic sendiri Dari validator-validator Luna Classic Itu mengatakan mereka gak ada ikut campur tentang aset tersebut Yaitu tentang USD 2.0 ya teman-teman ya Jadi kalau kalian mau ikut ya silahkan tetap disclaimer teman-teman Tapi tim dari Luna Classic gak ada yang apa ya Ikut campur dalam artian gak ada campur tangan lah Itu pure murni terlepas dari tim Tera ya seperti itu Oke jadi disini teman-teman kalau kita lihat dari segi perkembangannya cukup menarik Nah kita cek dulu kesini dari pembakaran Luna Classic Yaitu per video ini dibuat teman-teman ya dia baru 14,8 juta Nah 2 hari yang lalu ya 2 hari ini teman-teman ya 2 hari kebelakang pembakaran pada tanggal yang 26 November ya Itu pembakaran kan sekitar 374,7 juta Luna Classic yang dibakar Nah yang kemarin tanggal 27 ini lebih tinggi lagi teman-teman sekitar 447,13 juta Ya dan hari ini baru sekitar 14,8 juta Ingat ya ini transaksi secara on-chain teman-teman Jadi transaksi cukup rame di on-chain teman-teman bukan di off-chain Ya kalau di off-chain kan kayak kita transaksi jual beli di platform Binance, di platform Max ya Ya intinya di bursa lah ya gitu itu off-chain teman-teman ya Nah disini menariknya kemungkinan besar pembakaran yang akan terjadi Yang akan dilakukan oleh platform Binance Kemungkinan besar teman-teman dengan lonjakan volume yang ada di platformnya Binance Disini ya tidak menutup kemungkinan mungkin akan lebih banyak daripada kemarin gitu ya Pembakaran yang akan terjadi Nah dengan lonjakan harga yang dicapai oleh USTC teman-teman Dimana disini Binance juga memberikan kontrak berjangka ya Untuk USTC teman-teman Yaitu pada tanggal 27 yaitu kemarin ya Yang dimana leverage-nya ini sampai 50 kali teman-teman Nah semoga saja ya karena tim daripada Luna Classic ini kan berharap ya berharap 50% dari pendapatan di Binance itu di alokasikan ke USTC untuk ikut andil ya Ikut serta dalam pembakaran USTC 50%-nya untuk Luna Classic 50%-nya untuk dibakar USTC Semoga saja Binance mau ya Binance mau membantu gitu harapannya Amin mantap siwa ya Nah disini dari reksis teman-teman Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya Lunge turun menjadi nol alasan potensial Mengapa? Oke USTC pengujian proposal di PEC 1 dolar Didukung oleh para ahli ya Terus hambatan bagi pengembang Paca dihilangkan Terus poin ketiga Terdesentralisasi tata kelola validator membaik Dan poin kelima terapot peluncuran penuh akan segera terjadi ya Terus ada Axel Network diminta untuk mendaftarkan aset pada Tera Classic Untuk mengaktifkan pertukaran multi-chain-nya Nah Tera Classic.io berkembang Terus disini Tera Casino ya Tera Casino.io ini berkembang Tera Classic berada di jalur yang tepat Untuk menjadi ekosistem keuangan global pertama Yang sepenuhnya terdesentralisasi Terkelola perkembangan dan dipimpin oleh komunitas Mantap jiwa ya Kalau kita lihat memang disini teman-teman Kenaikan daripada Luna Classic 2 hari terakhir ini ya Itu luar biasa Dari mana USTC bisa mencapai di 300 persenan ya kan Terus Luna Classic juga di puluhan persen teman-teman Ini luar biasa ya Dan saya ucapkan Buat teman-teman yang sudah profit Jangan lupa taking profit sebagian teman-teman Untuk mengamankan aset atau modal kalian dulu Kalau mau masuk ya tunggu dulu koreksi gitu ya Karena potensi kenaikan pasti ada penurunan gitu teman-teman ya Ada pasti ada gitu Nah jadi disini teman-teman Tera Classic melonjak sebesar 50 persen dalam sehari Apakah 0,1 berikutnya untuk luns? Ya 0,1 dolar teman-teman mantap jiwa Semoga saja ya Kita gak mulu-mulu harus ke 1 dolar ya 0,1 aja udah luar biasa Kita udah dapat income yang cukup amazing ya teman-teman Semoga saja oke ya Nah Tera Classic Lunci telah menyaksikan lonjakan Yang mengesankan sebesar 97,22 persen selama 30 hari terakhir Peningkatan yang signifikan dari harga 27 Oktober sebesar 6,46 Yang dimana masih 4,0 di belakang koma Yang telah mendorong investor untuk menargetkan perhatian mereka pada 0,1 dolar Dalam periode 24 jam terakhir Lunci token asli dari Teraform Lab Yang bermasalah mengalami lonjakan nilai yang Substantial sebesar 54,23 persen Lonjakan ini terjadi di tengah berita baru-baru ini Tentang kemungkinan ekstradisi mantan CEO Teraform Lab Dokwon dari Montenegro ke Korea Selatan atau Amerika Serikat Nah Jadi sering dengan kenaikan harga Kapilasi pasar Tera Classic Mengalami peningkatan yang signifikan Yang pada waktu berita ini dimuat Mencapai di 718 juta dolar Yang merupakan peningkatan sebesar 270 juta dolar Atau sekitar 54,57 persen Dari 448 juta pada 7 hari yang lalu Menurut performa terbaru Diperoleh oleh Vinbol Dari platform pemantau cryptocurrency CoinMarketCap pada tanggal 27 November kemarin Nah selain dari ini Rumor yang beredar itu adalah Tentang proses repagging yang akan dilakukan oleh Tim Tera Luna Classic Yang dimana proposal tentang repagging tersebut Katanya sudah mendapat lampu hijau Ya ini belum terjadi repag ya teman-teman Karena kalau terjadi repag ini akan Sangat-sangat membantu ya Untuk perkembangan daripada Luna Classic dan USDC Ini ibarat kata win-win solution Ketika dia memang melakukan repagging kembali Atau perjodohan kembali ya Kawin-kawin silang Bukan kawin silang ya Perkawinan lagi gitu teman-teman Karena akan menjadi sesuatu hal yang cukup menarik ya Maka dari itu teman-teman ya Saya sempat bilang kalau di Luna Classic Kalau kalian yakin silahkan dipertahankan dulu Di hold dulu teman-teman Kalau nggak yakin bisa kalian jual ya Karena memang Tera Classic ini bisa dikatakan Aset kripto yang mati Tapi mencoba untuk bangkit lagi gitu teman-teman Melihat dari seki Tim yang ada di belakang Luna Classic Masih mencoba untuk menggambarkan Atau menaikkan Kehidupan Luna Classic lagi Ya tidak ada salahnya sih Kita sedikit ngehold gitu teman-teman ya Dan rumor yang beredar juga Ya kan Dari komunitas Luna Classic Sedang melakukan Apa ya Seperti apa ya Intinya meminta voting lah ya Seperti itu teman-teman ya Untuk bisa terdaftar di dalam platformnya Coinbase kembali gitu Dan ketika hal tersebut bisa terjadi Ya tidak menutup kemungkinan ya kan Akan terjadi lonjakan harga juga Ya kita lihat teman-teman ya Semoga saja sebelum halving Atau sesudah halving lah Intinya sebelum bull run teman-teman Semoga saja Sistem repack ini udah terjadi Harapannya seperti itu Ketika repack ini udah terjadi ya Kita tinggal melihat Kinerja daripada Luna Classic Pasti akan Sedikit membantu Dari kinerja USTC dan Luna Classic Pasti akan ada perubahan yang cukup Menonjol ya Oke mungkin ini dulu Semoga bermanfaat Salam cuan Selamat menikmati Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati